PEMBICARA 1 MU tercatat hanya 2 kali melepaskan tembakan ke gawang tim asal Swiss tersebut. Tembakan tersebut terakhir kali dilakukan di menit ke-25 oleh CR7. Setelah itu, The Red Devils tidak lagi mengancam gawang Young Boys. Catatan ini adalah yang paling sedikit dilakukan MU pada pertandingan Liga Champions sejak musim 2003-2004. MU fokus bertahan setelah Wan Wisaka diusir wasit karena melakukan tackle keras di menit ke-35. Keunggulan jumlah pemain ini dimanfaatkan Young Boys untuk terus menekan MU. Puncaknya, Hessel Lingard yang masuk menggantikan CR7 membuat kesalahan dengan melakukan backpass ke arah DGA. Backpass yang terlalu lemah membuat bola diserobot oleh Shibatsu dan dikonversikan menjadi goal. Hasil ini membuat MU harus berada di posisi paling bawah grup F Liga Champions. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!